Kandang ternak milik Kamari, 64 tahun, warga Kelurahan Ledokulon, Kecamatan Bojonegoro Kota terbakar pada selasa sore. Kebakaran ini membuat 5 ekor kambing terpanggang, sedangkan 3 ekor sapi dan beberapa hewan ternak lainnya berhasil diselamatkan oleh warga saat kejadian kebakaran. Penyebab kebakaran diduga dari bekas pembakaran sisa kotoran hewan ternak di sekitar kandang. Api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran pos kota Bojonegoro meluncur. Dari kejadian ini, ditaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah dan 5 ekor kambing turut terpanggang. Sementara itu diperkirakan kerugian mencapai 20 juta rupiah. Saat rumah terbapar karena tempasan angin dari John Bambu, akhirnya memapar rumah yang satunya. Tapi terselamatkan rumah ya? Seluruhnya dia ada waktu dimatikan. Petugas pemadam kebakaran berharap agar warga selalu berhati-hati saat membakar sampah atau lainnya. Saat musim kemarau yang cuacanya sangat panas dan sangat mudah mematik terjadinya kebakaran. Masalahnya saat kejadian kebakaran kandang ini, warga tiba-tiba berlarian panik akibat rumah di sekitar kandang yang terbakar tiba-tiba ikut terbakar. Namun seketika itu bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran yang masih di lokasi kejadian. Afrizal Ilmi, CTV